Belum kering tangis duka akibat gempa warga Suria harus menghadapi serangan rudal dari Israel yang menyebabkan 15 orang meninggal dunia. Peluru kendali asal Israel menghantam sebuah bangunan di wilayah Karf Sousa, Damaskus, Tengah, Suria pada minggu pagi. Peluru kendali menghantam sebuah bangunan yang berisi badan keamanan negara dan juga badan intelijen dan berada di tengah-tengah pemukiman penduduk di ibu kota Damaskus. Dilansir kantor berita AFP, serangan pada minggu waktu setempat itu menargetkan pertemuan yang melibatkan para pejabat rezim Suria. Ini merupakan serangan Israel paling mematikan di ibu kota Suria sejak perang saudara dimulai, kata Ramiya Abdul Rahman, Kepala Kelompok Observatorium Suria untuk hak asasi manusia.